Intro Selamat sore peran netizen Namun kita berada salam inspirasi Salam inspirasi bagi kita semua ya Din Samsudin mengatakan copot ketua KPU Dan batalkan kemenangan Prabowo Gibran Wow Sangat luar biasa begitu kan Artinya apa? Artinya bisa jadi diskualifikasi Dengan adanya data-data spekulasi ini Dengan data-data bagaimana duga-dugaan kecurangan besar Bukan tidak mungkin Ini akan menjadi buruk ya Bagi Prabowo Gibran Ya bisa saja di diskualifikasi Jadi nampaknya sekarang kalau kita berbicara Akan copot KPU Akan Akan Apa namanya Akan Diskualifikasi Rasanya agak berat begitu kan Karena inilah demokrasi kita Juga banyak yang memperjuangkan dari Prabowo Gibran Untuk Prabowo Untuk tetap menang begitu Tapi ini bukan tidak mungkin Kalau MK Ya KPU Bawaslu Ya ingin niat jujur Bukan tidak mungkin ini akan terjadi begitu kan Siapapun begitu Jadi masyarakat hari ini Banyak masih mengatakan bahwa Wah ada apa ini Ada apa ini Begitu kan Ini Lantas siapa yang memimpin Indonesia periode selanjutnya Ya kita kan ada pilihan kedua Begitu kan Susah ya rasanya Tidak akan semudah ini untuk ya Mengencel Atau Mendiskualifikasi Apalagi hanya segelitir orang yang punya keinginan seperti ini Ini banyak sekali pro dan kontra Begitu Artinya saya kira Agak jauh sih sebenarnya Agak berat sebenarnya Untuk bisa Mendiskualifikasi dari Prabowo Gibran Karena mereka juga ya punya Saksi-saksi Begitu kan Nanti anggapan dari mereka Dari MK Ya 01 juga ada bukti kecurangan 02 juga ada bukti kecurangan 03 ada bukti juga kekurangan Apa Apa namanya kecurangan Nah dugaan-dugaan dari tiga ini Bisa diasumsikan Ya semuanya kan curang Begitu kan Kalau sama-sama curang Siapa yang banyak dipilih Dan sesuai dengan Rekapitulasi suara dari KPU Orang dari MK kan berspekulasi seperti itu Begitu Artinya apa Mari kita kawal bersama Barangkali data-data Yang kemudian di input Salah input semuanya Itu harus dikawal betul Begitu kan Kalau diskualifikasi Dan kemudian Mencopot KPU Ketua KPU Saya kira agak berat di situ Walaupun sudah Melanggar kode etik dan sebagainya Tidak mungkin mereka di Apa namanya Di Pecat begitu kan Banyak data-data yang dibongkar oleh netizen Begitu kan Salah satunya ini ya Sudah dikunci satu putaran Sampai kiamat Pak Anies Tidak bakalan menang Jadi artinya Artinya Kenapa Kok masih belum dirubah di situ Banyak ini yang belum dirubah Begitu kan Artinya Masyarakat harus benar-benar Kawal di situ Begitu kan Harus benar-benar dikawal Ya Video-video semacam ini Sudah banyak dipertontonkan Di publik Begitu kan Tapi Nampaknya Ini tidak akan berpengaruh Kepada KPU dan MK Di situ Karena nampaknya mereka Hanya dibuat inilah Dibuat itu Dan sebagainya Nah Artinya Masyarakat harus benar-benar Tahu Begitu Kawal saja Begitu kan Kawal saja Maka Dari sini kita sudah Apa namanya Kelihatan Mana yang Benar-benar dikawal Dan sebagainya Kalau masyarakat mengawal Terus kemudian Yang menang ini Yang menang itu Silahkan Begitu Yang penting kita berikhtiar Hasilnya kita Ya serahkan kepada Sang pencipta Di situ Begitu Artinya apa Artinya Menurut saya pribadi Begitu kan Ya Apa namanya Kawal terlebih dahulu Ya Kalau masalah proses menang Atau kalah Silahkan Begitu Nampaknya hari ini Diperkirakan bahwa Akan ada demo besar-besaran Gak tahu ini Demo apa Yang jelas bagi kami Prediksi sekarang ini Masyarakat sudah mulai Agak panas Begitu kan Gak tahu situasi ini Begitu kan Apakah jangan-jangan Pemakzulan Jokowi Pemakzulan Berbagai macam Cara Begitu Saya gak tahu Tapi yang jelas Dari beberapa media Mengatakan Saya siap Mendemo Saya siap Datang Dan sebagainya Begitu Ya Kalau kita Amati betul Dengan situasi politik Hari ini Bukan tidak mungkin Yang saya katakan Dari awal Bahwa Masyarakat mungkin Kurang puas Begitu kan Terkait dengan Adanya pemilihan Pilpres ini Begitu Salah satunya Mereka beranggapan Wah Ini gimana Kalau seumpama Apa namanya Salah satunya Misalnya Tidak puas Dan sebagainya Masyarakat Begitu kan Bukan tidak mungkin Akan terjadi Chaos Mantan ketua umum PTK Muhammadiyah Dan ketua umum Majelis Ulama Indonesia Dimensin mendesak Dilakukan Investigasi Atau Diadir Forensik IT Komisi Pemilihan KPU Diketahui Publik Menyeroti Banyaknya Dugaan Kecurangan Dan Kekacauan Yang terjadi Dalam Penyelanggaran Pemilu 2024 Bahkan Sehubungan Dengan tuduhan Bahwa IT KPU Program By Design Untuk Mengembungkan Suara Paslon 02 Dan Servernya Terhubung Ke PLN Luar Negeri Atau ERT Dan Singapura Kami Mengajak Seluruh Rakyat Peduli Pemilu Damai Jujur Dan Adil Untuk Mendesak Dilakukan Audit Forensik IT Dan Memberikan Rekomendasi Jika Indikasi Kekacauan 2024 Benar Terjadi Agar Komisioner KP Harus Diganti Maka Kemudian Kemendangan Paslon 02 Jika Hukum Dan Etika Lebih Lanjut Disabsidi Menegaskan Agar Terus Tegakkan Etika Kebenaran Kejujuran Dan Keadilan Bahkan Dari Beberapa Teman-teman Dari Letnan Atau Dari General Dari Reform Komunisi Purnawirawan TNI Poli FK EP3 Sudah Mengungkapkan Bagaimana Ada Kecurangan Kecurangan Besar Ada Penolakan Kecurangan Ada Pemakzulan Jokowi Ada Diskualifikasi Prabowo Gibran Bermacam-macam Mereka Tuntutannya Tapi Kalau Hanya Segelintir Orang Saya kira Tidak Bisa Didengarkan Oleh Mereka Kalau Semuanya Rakyat Bersatu Bukan Tidak Mungkin Ini Akan Terjadi Dari Beberapa Demo Besar-besaran Bayangkan Ini Harus Hati-hati Apalagi Terkait Dengan Makan Gratis Ya Makan Gratis Diberikan Susu Minum Gratis Dan Sebagainya Kalau Menggunakan APBN Menaikan Pajak Misalnya Mengurangi Subsidi BBM Kemudian LPG Dan Sebagainya Bukan Tidak Mungkin Masyarakat Akan Memberontak Dikit Dikit Demo Dikit 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 Demo Karena Sama Halnya Kalau kita Melihat Dengan Realitas Ini Bisa Saja Demo Di Daerah Kepemimpinan Prabowo Gibran Misalnya Maka Akan Ada Demo Besar Besaran Dulu Pernah Mengatakan Ada Orang Yang Mengatakan Begini Kalau Anies Baswedan Dan Caimin Menang Maka Akan Demo Besar Besaran Justru Ini Sebaliknya Kalau Prabowo Gibran Menang Akan Terjadi Demo Besar Besaran Nah Disitulah Kalau Tidak Kuat Menangani Ini Bukan Tidak Mungkin Mereka Akan Terjadi Chaos Benar Jadi Kita Tunggu Saja Begitu Kita Tidak Menginginkan Seperti Itu Demo Terus Ujung Tidak Dengarkan Tapi Regulasi Yang Pro Terhadap Ya Kita Tunggu Saja Apakah 100 Hari Dede Kiminan Prabowo Apa Namanya Benar Benar Janjinya Benar Ditepatkan Ditepatin Atau Apa Begitu Tapi Nampaknya Sekarang Ini Kita Lihat Saja Mari Kawal Bersamalah Demi Demokrasi Kita Menjadi Oposisi Menjadi Koalisi Silahkan Ya Oposisi Itu Tetap Kita Tujuannya Membangun Bangsa Yang Koalisi Tetap Membangun Bangsa Sama-sama Membangun Bangsa Tapi Koalisi Sebagai Kontrol Kebijakan Pemerintah Dan Pemerintah Harus Mendengarkan Koalisi Oposisi Di situ Sebagai Aspirasi Dari Masyarakat Nah Itu Poin Penting Di situ Artinya Apa Artinya Masyarakat Harus Benar-benar Mengawal Bagaimana Jalannya Demokrasi Yang Masih Belum Selesai Ini Begitukan Oke Begini Itu Yang Disampaikan Tonton Channel Haudari Podcast Rakyat Ini Karena Ada Berita-berita Menarik Dan Viral Setiap Harinya Salam Para Netizen Salam Inspirasi Salam Inspirasi Bagi Kita Semua Jangan Lupa Di Subscribe Youtube Haudari Podcast Rakyat Ini